Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Arisanitias NPM 17-201-0044 Saya dari kelas A, mata kuliah e-government Dan saya dari angkatan 2017 Disini saya akan membahas hasil ataupun tugas dari kelompok saya yaitu e-government Yang dimana disini tugasnya yaitu tentang government for better government Dan kelompok kami disini membahas bab 5 yaitu tentang koordinasi pemerintah Dari bab 1 yaitu ada kata pengantar ataupun pengantar dari koordinasi pemerintah itu sendiri Yaitu untuk mencapai potensi penuh dari e-government Pemerintah harus mampu bertindak dari perspektif seluruh pemerintah Yang dimana ini menawarkan definisi operasional yang terpusat dan mode koordinasi yang terdesentralisasi Serta beberapa model yang memungkinkan untuk mengklasifikasikan pendekatan negara Untuk membantu negara mengidentifikasi negara lain yang keadaan yang paling mirip dengan mereka sendiri Dan karena itu paling mungkin memberikan titik referensi yang bermanfaat untuk perbandingan dan berbagi pelajaran Lalu yang kedua ada kapan koordinasi diperlukan Koordinasi adalah informasi bersama atau komunikasi bersama yang dijamin oleh arus informasi diantara organisasi Kebutuhan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila satu orang atau kelompok bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas Dan apabila terdapat keadaan saling bergabungan diantara kegiatan-kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai Lalu yang ketiga ada pendekatan organisasi yang luas terhadap e-government Organisasi e-government menyentuh pengaturan tanggung jawab untuk mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memantau e-government kebijakan Mengingat bahwa e-government telah muncul relatif baru-baru ini Dan diberikan sifat horizontal dampaknya Banyak negara telah membuat portfolio e-government spesifik untuk memastikan bahwa infrastruktur rasional sudah ada Untuk menorong lembaga yang tertinggal Untuk mempromosikan interoperabilitas melalui kesamaan standar atau untuk mempromosikan pengambilan layanan elektronik Yang keempat ada pendekatan koordinasi yaitu pengaturan koordinasi yang menyertai dan melapisi struktural pengaturan Tergantung pada tujuan pemerintah dan kaya pemerintahan Semakin besar kompleksitas arus informasi lintas pemerintahan Semakin banyak ada kebutuhan akan mekanisme koordinasi Akan tetapi, sebagaimana disebutkan sebelumnya Koordinasi hanyalah menetapkan kerangka kerja untuk kolaborasi Dan dengan demikian diperlukan meskipun kondisi tidak cukup untuk kolaborasi Terakhir ada konteks nasional dan pengaturan kelembagaan Seseorang akan mengharapkan struktur dan pendekatan organisasi yang lebih luas Lalu memiliki pengaruh yang kuat pada struktur e-government Pada suatu ekstrim adalah negara kesatuan Dimana pemerintah pusat jauh lebih kuat daripada pemerintah daerah Dan dapat mengarahkan pekerjaan pemerintah daerah itu sendiri Nah, itulah tadi hasil review dari tugas kompok saya Yaitu e-government for better government Buat teman-teman semua yang masih bingung nih Bukulah dimana, mau jurusan apa, ada nih pilihan tepat Yaitu Universitas Pasundan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik Buat teman-teman semua, ayo kita gabung di Administrasi Publik Fisip Unpas Karena itu sangat menyenangkan Nanti kalian bisa jadi aparatur sipil pemerintah Konsultan, eksekutif trainer Anggota partai politik peneliti Dan masih baiklah Pokoknya buat teman-teman semua, ditunggu ya Di Administrasi Publik Fisip Unpas Terima kasih Terima kasih